ini teori sama lah ya jadi kita harus buktikan dulu rumus itu benar untuk N-1, habis itu diasumsikan dengan N sama dengan K baru kakek buktikan rumus atau pernyataan tersebut N sama dengan K plus 1 ini Anik kenali dulu teorinya ya nah ini kalau nak istilahnya ringkasannya jika ringkasannya ada nak kakek kirim di grup chat ya contohnya cek ini lah ilustrasinya tuh yang deretnya langkah 1 dia dikasihnya rumus N sama dengan 1 ini kan contohnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah sampai suku ke N nah kalau baris baris bilangan Nenek lah belajar kan baris deret aritmatika deret biometri sudah SMP nah kalau yang cek ini sebenarnya kan deret aritmatika ya Nenek olehnya kan 1 ke 2 naik 1 ya Nek 2 ke 3 naik 1 kan atur ya itulah namanya peningkatan angka 1 tuh dinama ke B beda kan nah kalau dulu anip SMP 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan suku ke N itu dianggap N sama dengan S N sama dengan N per 2 dikali 2 N 2 N per 2 dikali N minus 1 dikali beda adoh kan dulu pernah belajar rumus itu kan ini dia langsung dikasihnya rumus setengah N dikali sama N plus 1 jadi kita bukti ke kalau N nya sama dengan 1 ganti kan seperti itu sih terbukti 1 sama dengan 1 kan kalau N nya sama dengan 1 sudah benar berarti langkah kedua kita coba pakai K N nya 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai K setengah K dikali K plus 1 nah terus kita cek kalau N nya sama dengan K plus 1 jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah K tambah K plus 1 itu sama dengan setengah kali K plus 1 K yang dikocoknya berubah jadi K plus 1 yang di K plus 1 yang dikocok dia bertambah 1 lagi nah itu teorinya ya jadi pembuktiannya ini dimasuk ke dalam langkah 2 kedua ruas ditambahkan K plus 1 yang ruas kiri ada K plus 1 dalam kurung ruas kanan ada K plus 1 dalam kurung kan di langkah ketiga nah ketiga langkah kedua tidak kati kan K plus 1 memang ada K plus 1 yang ini yang kursor kakak kelihatan kan kursor iya nampaknya nah tapi K plus 1 yang di langkah kedua ini Anip jingok bedanya dengan langkah di tiga itu K plus 1 ditambah sama satu yang di langkah dua cuma ada K dia menjadi K plus satu nah ada ada bedanya minimal ini dari langkah dua langkah tiga Anip harus bisa cermati sebenarnya belum ada melakukan perhitungan Anip Anip disini dituntut untuk melihat oh iya memang beda langkah dua dan langkah tiga nah paham lah antara langkah dua dan langkah tiga misalnya Anip langkah dua itu cuma ngitung sampai suku ke 20 misalnya nah di langkah ketiga Anip itu harus ngitung sampai suku ke 20 nah itu contohnya jadi selanjutnya pembuktian langkah dua kedua setama K plus satu nah ini dimodifikasi setengah K dikali K plus satu ditambah setengah dikali dua kali K plus satu dikali K plus satu dimodifikasi menyerupai setengah K dikali K plus satu sama dengan setengah K dikali K K plus satu ditambah dua dikali K plus satu nah ini baru ada perhitungan K D kali K jadi K kuadrat K D kali satu terus K kan dua kali K jadinya dua kali satu kali dua itu aljabarnya jadi ini K plus 2 K jadinya 3 K nah jadi ini setelah anip kali ke anip faktor ke lagi ini daplah faktor dari itu setengah dikali K plus satu dikali K plus dua jadi sebenarnya bab ini ini gabungan antara pelajaran anip SMP yang tentang deret aritematika sama kaget di ujungnya ini pelajaran SMA yang baru tentang yang persamaan kuadrat nah terbayang lah kurang lebih jadi arah begawian di induksi ini itu tadi dua bab itulah ya nah ini untuk yang tipe deret bilangan jadi induksi ini selain bilangan ada juga yang namanya tipe bilangan bulat hasil pembagian jadi suatu bilangan dikatakan habis dibagi jika hasil pembagian tersebut adalah bilangan bulat ilustrasinya dibuktikan secara induksi induksi matematika bahwa 5 pangkat 2N ditambah 3N minus 1 habis dibagi 9 jadi kita buktikan dulu dari N sama dengan 1 jadi 5 di pangkat dari 2N 5 pangkat 2 kali 1 5 pangkat 2 25 3N itu 3 kali 2 plus 3 minus 1 25 25 tambah 3 28 28 kurang 1 27 kan 27 habis dibagi 9 maka N sama dengan 1 N sama dengan 1 benar karena dia tadi ngomongnya dia ngomong bahwa rumus ini habis dibagi angka 9 27 bagi 9 berapa nih T 5 berarti habis habis dibagi jadi kalau N sama dengan 1 dia benar jadi kita lanjut ke langkah 2 kalau dia benar misalnya rumus benarnya N ganti K sudah ini tuker N jadi K Dapatlah jadi K ini sama dengan 9 B B ini adalah hasil bagi 5 pangkat 2 K plus 3 K minus 1 oleh 9 nah langkah ketiga ganti N sama dengan K plus 1 sudah ini jadi kalau eksponen C ini kita balik ke rumus konsep pelajaran eksponen yang sebelum Nogalikma dulu kalau diganti K plus 1 ini kan 2 K dikali 2 2 dikali K 2 K 2 dikali 1 2 kan 2 habis itu 3 dikali K plus 1 berarti jabarannya 3 kali K 3 K 3 kali 1 plus T 3 kurang 1 jadi ini ini urai kebaik sebenarnya berarti kalau yang namanya limo dikali 2 K itu nah ini ya lo kakak pindahkan dulu ke powerpoint nah muncul powerpoint nah ini kan anak-anak angka yang asal muasal bingung adip ngapua dari 2 K plus 2 ini menjadi ini kalau dikali ya jadi kan 5 pangkat 2 K plus 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 2 K kan anda rumuskan kalau perpangkatan A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N itu teorinya kan jadi itu kalau dia tanya A pangkat M plus N berarti pengurahannya A pangkat M dikali A pangkat N nah itu jadi dimodifikasi tadi nah ini inilah sebenarnya ini manipulasi eksponen manipulasi eksponen dapat akhirnya dia dipaktor kegal masing-masing ini kan dikali ke yang tadi 5 pangkat 2 K plus 2 ini jadi 5 kuadrat dikali 5 pangkat 2 2 K tambah 3 K plus 3 kurang 1 5 pangkat 2 K dimodifikasi dengan memasukkan 5 pangkat 2 K plus 3 K minus 1 jadi yang ini disubstitusi bawahnya kan karena di pucuknya tadi dapat yang 9 B yang dari langkah 2 substitusinya baru kali ini di uraike di uraike 3 K itu dikali tambah 3 minus 1 ini sama nah ini pemfaktoran lah ujungnya pemfaktoran akhirnya sama-sama ada FPB 9 ini ada pengalik 9 kalau 72 ini 9 kali 8 27 itu 9 kali di jadi dia terbukti plus 2N nah rumusnya N sama dikali N plus 1 jadi langkah 1 tadi teorinya nah ini dia ngomong harus langkah 1 pakai ke substitusinya dengan angkosat angkosat 1N ya kan nah rumusnya ini tadi nah langkah 1 untuk N sama dengan 1 nih nah jadi berarti dia kaget untuk N sama dengan 1 berarti 2 plus 4 plus 6 tambah dan seterusnya 2 2N 2x1 berarti gak boleh 4 sama 6 logikanya iya karena ngapo N sama dan 1 2x1 2 itulah ya 2 kan tidak sama dengan 4 dan 6 jadi kita masuk 4 dan 6 1 jadi kita cuma masuk 2 bay adew ya nah jadi 1 dikali N nya digantikan N yang disini jadi 1 1 tambah 1 2 bener 2 sama dengan 1 kali 2 bener bener jadi sesuai dengan teori untuk langkah 1 bentuk untuk N sama dengan 1 rumus tersebut benar nah kita sebenarnya melo nyanyiannya dia ini nah untuk N sama dengan 1 bentuk rumus tersebut benar tulis rumus tersebut benar nah kita kalau langkah 1 benar kita lanjut ke langkah 2 kalau langkah 1 salah sudah tidak perlu kita lanjut langkah 2 nah kalau langkah 2 ini untuk N sama dengan K nah jadinya 2 plus 4 plus 6 plus dan seterusnya tambah 2 kali K sama dengan K dikali K plus 1 nah ini kira-kira kaget paca tak kita substitusi mentok iya mentok dari saja yuk karena anip lihat yang ini tadi ini kan langkah 2 sudah ditulis sampai itu kan tidak di pengurayan lagi di langkah 2 ini kan nah langsung lanjut ke langkah 3 untuk pembuktian akan dibuktikan bahwa rumus benar untuk N sama dengan K plus 1 sehingga nah itu jadi kita langkah 3 nyanyiannya akan dibuktikan rumus benar untuk N sama dengan K plus 1 sehingga 2 plus 6 plus titik titik plus 2 N 2 K plus 2 kali K plus 1 sama dengan N nya jadi K plus 1 dikali N plus 1 K plus 1 plus 1 nah ya jadi ini kakek kan sudah dapat nah dia kenapa pembuktiannya titik 2 kan nah jadi pembuktiannya jadi 2 substitusikan substitusikan langkah 2 2 ke langkah 3 nah itu jadi kan kalau yang 2 plus 4 plus 6 tambah sampai dengan 2 K itu sama dengan K dikali K plus 1 jadi itu yalah kalau dipucu ini yang kasih kurung biar lebih terbayang kasih warna biru nah si biru ini ini yang di langkah 2 ini anip seperti itu sebagai K dikali K plus 1 nah ini yang biru itu kalau di langkah 3 yang kakak tebal ini jadi anip pake ke yang tebal itu yalah K dikali K plus 1 ditambah 2 dikali K plus 1 ya 1 nah ini kan anip jingok jadi nah kalau kakak pake hijau ini kan yang kurung pake warna hijau ini ini kan faktor persekutuan bener sama dalam kurungnya itu ada angka K plus 1 ya nah keluar jadi kakak sisalah K plus 2 nah yang di pucuknya tadi ini cemplung juga ini kan jadi kelanjutan persamaannya kan K plus 1 dikali dalam kurung K plus 1 ditambah 1 2 benar kan 1 tambah 1 berapa 2 nah kanan kiri yang di kiri K plus 1 kali K plus 2 yang di kanan sama dengan K plus 1 dikali K plus 2 jadi terbukti terbukti terbayang lah ya nomor 1 ya jadi yang warna biru ini nanya biru substitusi kan jadi sudah kita substitusi ternyata yang ada persekutuan yang warna hijau ini ya kan itu faktor terbayang lah ya nomor 1 bisa lah kalau nomor 2 coba kalau nomor 2 ini kita langkahnya langkah 1 dulu langkah 1 untuk n sama dengan 1 nah untuk n sama dengan 1 jadi kita substitusi 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat ditambah dan seterusnya 2 kali 1 angkat 2 kan ini kaget kalau kita substitusi jadinya 2 kali 1 1 tambah 1 kali 2 kali 1 tambah 1 dibagi sama 3 ini kita cek ini kan persamanya berapa 2 kali 1 1 tambah 1 2 ya 2 2 2 tambah 1 3 kan nah jadi 3 sama 3 coret 2 kali 2 4 2 kalau n sama yang 1 berarti tidak boleh kita pakai yang si 2 depannya ini ya jadi 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 2 2 2 1 2 2 2 kuadrat sama dengan 4 sama lah aja Untuk N sama dengan K. Jadi untuk N sama dengan K. Berarti dia 2 kuadrat. Tambah 4 kuadrat, tambah 6 kuadrat. Ditambah sampai 2 kali K di kuadrat. Itu sama dengan 2K dikali K plus 1. Tambah 2K plus 1. Dibagi sama 3. Ini dapat cek di apa-apa sebenarnya. Cek yang tadi kan? Anda lihat langkah 2 ini tidak di apa-apa. Oke ya. Langsung kita lanjutkan langkah di? Tuh. Akan rumus benar untuk N sama dengan K plus 1. Langkah 3 akan dibuktikan. Rumus benar untuk N sama dengan K plus 1. Sehingga. Jadi kakak 2 kuadrat ya. Tambah 4 kuadrat, tambah 6 kuadrat. Ditambah titik-titik sampai dengan 2N kuadrat ditambah 2 dikali. Nah ini bukan 2N, 2K nih weh. Nah, habisnya setelah 2K itu berarti 2 kali K plus 1. Wadrat ya. Ini bakal sama dengan 2 kali K plus 1. Nnya diganti K plus 1. Ditambah 1. Habis itu 2N itu berarti diganti sama Nnya K plus 1 juga. Ditambah sama 1. Baru kita bagi 3. Bagi 2. Sama cek yang sebelumnya tadi kan. Nah tinggal kaget Anip cari. Anip cari. Cek mana dia bersamaannya. Kalau disini kan batas yang. Nah kasih warna merah weh. Nah yang kakak merah ini. Hasil substitusi yang di bawah. Yang di langkah 2 kan. Nah, terbayang nih nih weh. Anip tuker. Jadi kaget yang di dalam kurung menurut itu. Pakai angka yang ini. 2 kali K. Dikali sama K plus 1. Dikali sama 2K plus 1. K plus 1. 2K plus 1. Dibagi. Digo ya. Ini kan ditambah sama 2. Kali K plus 1. Kuadrat. Sama dengan. Persamaannya apa? Yang pucing ini nih. 2 kali. Nah ini aljabarnya. Seninya di aljabar ini. 2 kali K plus 1. Tambah 1. Per. Digo. Nah ini langkah. Langkah ini. Anip harus. Jangan usah diabarkan yang dulu weh. Tinggal kita sama ke penyebut dulu. menurut kagak. Jadi ini ubah B jadi K. Per. 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 Nah selanjutnya. Untuk yang ini nih weh. Yang kagak kurung biru ke. Muncul kan warna biru nih? Muncul lah Jan. Nah yang warna biru ini Anip. Salin ulang weh. Kan dia sudah punya penyebut 3 kan? 2 kali kali K plus 1. Oh iya jadi. Tak perlu lagi ya. Ya udah perlu kita uraiki dulu. Kita tahan dulu. Tapi kalau yang ini kan belum ada penyebut 3 kan? Penyumlahnya kan? Karena dia profisien 1. 3 bagi 3. Jadi ke manipulasinya. Kan 3 bagi 3 tetap 1 lah ya Danip. Ya 1 dikali bilangan apapun. Tetap bilangan apapun itulah. kan? Nah jadi. Ini kagak 3 dikali 2 dikali K plus 1. Pangkat. 2 kan? Nah ini. Yang di sebelah kanan tanda sama dengan. Ini Anip tinggal salin lah ya. 2 dikali K plus 1 ya. Dikali 1. Ini 1 tambah 1 berapa nih? 2 kan? 2 kan. Nah yang di dalam kurung ini 2 kali K. 2 kali 1. 2. Ditambah. 1. Nah. itu kalau sesederhananya yang paling kita bisa sederhananya yang kanan ini kan K plus 1 dikali K plus 2. 2. 2 K nya salin ya. 2 tambah 1 berapa nih? 2 ya. 2 ya. 2 ya. 2 ya. Nah paling itu lah yang bisa kita sederhananya gitu. Seperti 2 kan. Nah. Nah. Kalau yang di sebelah kanan ini. Anip perhatikan. Nah kakak ganti warno ya. Kakak ganti warno anggaplah ungu nah. Ini kan anip cermati ya. Yang kakak ungu kan ini ada suku K plus 1 nih. Iya kan? Iya. Jadi itu K plus 1 tuh sebenarnya menjadi FPB. Nah anip keluar kebaik. Dari 3. Ini kan 3 perkalian ya. 2 K dikali K plus 1 dikali 2 K plus 1. Ini kan yang tersisa tinggal 2 K dikali 2 K plus 1. Bagaimana ya? Karena kita tarik keluar K plus 1 nya kan. Nah kalau yang di sini. Dia tinggal lah. 3. Dikali 2 K plus 1. Dikali K plus 1. Iya masih ada K plus 1 nya sikok kan. Iya. Iya ya. Nah. Jadi ini kakak. Kita kurung tutup. Ini per 3 nih meh. Nah tinggal 3 sama 3. Coret. Iya. Nah selanjutnya. Ada yang masih bisa kita coret nih. Anip tinggal. K plus 1. K plus 1 coret. Kanan kiri ini sama-sama ada FPB K plus 1 ya. Nah. Kita lihat eh. Yang mana kuning kan kak coretnya. Iya. Nah jadi kakak tinggal. 2 K dikali 2 K plus 1. Ditambah. 2 kawadrat 4 ya meh. 4 kali 3. 12. 12. 12 kali K. 12. 12 K. 12 dikali 1. 12 kan. 12. Nah ini bakal sama dengan 2 kali K plus 2. Dikali 2 K plus 3. Ya. Ini yang bisa kita uraiki ini 2 K dikali 2 K. 4 K. Kwadrat ya meh. 2 K kali 1. 2 K. Nah ditambah 12 K. Plus 12. 12. Jadi ini 2 K tambah 12 K hasilnya. 14 ya meh. Nah lemak ini. Uraiki apa ya. Yang di sebelah kanan ini. Pertama. K dikali 2 K. 2 K. Kwadrat ya. K dikali 3. 3 K. 2 dikali 4 K. 4 K. Eh 4 K. Plus 2 kali 3. Plus 6. Nah. Anip jingok. Ini jadi yang dalam kurung ini. 3 tambah 4. 3 K tambah 4 K. 7 K. Kayaknya. Plus 6 salin. Nah. Anip cermati ya. Anip cermati perkaliannya. Perkalian antara. 2 kali 2. 4 kan. 2 kali 7. 14 kan. 2 kali 6. 2. 2. 12. Terbukti. Itu nih. Oh jadi dia nih. Untuk membuktikan Pak E. Iya. Sebenarnya jadi kita bukan mencari hasil angkau. Hasil itu sudah ada kan. Tinggal. Kita buktikan Pak E. Nah itulah Pak E. Sekol lagi lah ya. Sekol lagi lah ya. Besok lagi. Habis ikolnya. Tapi paham lah ya. Nama 1 2 ya. Maksudnya paham lah ya. Yuk. Gue yori baik gitu ya. Cicil. Yuk aja. Nah kalau nomor 3 ini. 1 pangkat 3. 3 pangkat 3. Tambah 5 pangkat 3 kan. Kamas. Terusnya. Sampai 2 pangkat 3. Dari 2 N minus 1. Itu tadi langkah 1. Apa nih? Kalau langkah 1. Kita pakai N sama dengan 1 nih. Iya ya. Jadi. 2 kali 1 pangkat minus 1. 2 kali 1 kurang 1 pangkat 3. 2 kali 1 ya tetap 2. 2 kurang 1. 1. 1. 1. 1 pangkat 3 ya. 1 ya. Nah kita cek. Pakai rumus yang. 2 pangkat N. 2 dikali N pangkat 4. Dikurang 1 kuadrat. 1 pangkat 4 tetap 1. 1 kali 2. 2 ya. 2. 1 kuadrat hasilnya. 1 ya. 2 kurang 1. 1. Dia benar ya. Jadi kita lanjut ke langkah. Langkah 2. N nya sama dengan K. Dia berarti. 1 pangkat 3. Tambah 3 pangkat 3 ya. Ditambah 5 pangkat 3. Ditambah dan seterusnya sampai dengan. 2K minus 1 pangkat 3. Pokoknya kita coba ya. Diganti dengan 3. Jadi 2K pangkat 4. Dikurang K pangkat 2 ya. Nah ini. Jadi kakek. Kita lanjut ke langkah 3 ya. Mentap Pak ya. Langkah. Langkah 2 tadi tuh. Langkah 3 ini akan dimuktikan. Rumus benar. Untuk. N sama dengan K plus 1 ya. Sehingga. 1 pangkat 3. Tambah 3 pangkat 3. Tambah 5 pangkat 3 ya. Dan seterusnya. Ditambah 2K minus 1. Pangkat 3. Ditambah. 2 kali K plus 1. Min 1 pangkat 3. Sama dengan. 2. K pangkat 4. Min. Ati ati. Jadi ini sebenarnya nih. Bukan masalah kita. Kita jenius-jenius nih ya. Tinggal ketahanan kita mengikuti. Mengikuti. Iya. Nyanyian langkah-langkah ini ya. Harus rajin. Waxlah ini. Tidak cak kalau trigonometri gitu apapun. Suatu hal yang. Pastilahnya. Perlu memang nak diampar mati lah kan. Infosnya lo kan. Iya. Soal kok manurungan ya. Iya. Vektor. Berapa dikit waktunya. Parah. Membukan ujian ya. Jadi berapa nilai anip? Saya kalau. Berapa nilai anip kemarin? Gak tau. Katanya bagus aja. Di grup les tuh. Sudah bagus semua nilainya. Gak diumum ke nyanyi kan? Gak. Nah ini kita substitusi. Nah substitusi ya. Yang langkah 2 tuh ke langkah 3 kan? Jadinya kaget 2K pangkat 4. Min K kuadrat. Nah itu ditambah sama pangkat 3 dari 2K plus 1. Kurang 1. Sama dengan. 2 dikali. K plus 1 pangkat 4. Kurang. K plus 1. Pangkat 2 ya. Pangkat 2. Iya. Nah ini ada yang namanya FPB. FPB-nya kalau. K plus 1. Sama K plus 1. Ini kan pangkatnya. 2 ini kan. FPB 2 sama 4 ini. Jadi kaget. Jadi kaget. Kita faktor ke dalam kurungnya K plus 1 kuadrat dikurungan 1 kan. Keluar ya loh. Metu gak loh kan. K plus 1. Min ini kan. Terima kasih. Terima kasih. Nah. Kalau yang dari sini. Ini meragukan ya. Kalau enggak kita faktor ya. Biar kelah. Kita biarkan dulu. nah ini tapi yang di dalam ini bisa 2K 2 kali K 2K 2 kali plus 1 plus 2 plus 2 kurang 1 plus 1 ya nah ini jadi kaget kalau anip na faktornya 2K pangkat 4 min K kuadrat itu ditambah 2K pangkat 3 tambah 3 kali 2K kuadrat dikali 1 tambah 3 kali 2K dikali 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 3 ini rumus g3 pascal jadi 2K pangkat 4 min K kuadrat tambah 8K pangkat 3 plus 4K kuadrat dikali 3 12K kuadrat tambah 6K plus 1 jadi ini 2K pangkat 4 tambah 8K pangkat 3 12 kurang 1 plus 11K kuadrat tambah 6K plus 1 nah ini nah ini terpaksa ya belum bisa kita faktorkanian kalau K plus 1 dikuadrat itu K kuadrat tambah 1 tambah 2K ini dikurang 1 jadi K plus 1 kuadrat dikali 2K kuadrat plus 2 plus 4K plus 1 nah ini jadi hasilnya K plus 1 kuadrat 2K kuadrat plus 4K plus 1 2 kurang 1 2K kuadrat ya ini ada pemfaktoran ini sebenarnya terpaksa lah harus ini kurang ini K plus 1 kuadrat yang menjadinya K kuadrat plus 2K plus 1 ini dikali sama 2K kuadrat plus 4K plus 1 jadi kakek pemfaktorannya itu K kuadrat dikali 2K kuadrat plus 4K plus 1 tambah 2K dikali 2K kuadrat plus 4K plus 1 ya ya sama cak belajar aljabar lah ini diurai kebaik nah ini jadi K kuadrat kali 2K kuadrat 2K pangkat 4 K kuadrat kali 4K 4K pangkat 3 tambah K kuadrat 2 kali 2 4K pangkat 3 tambah 8K kuadrat plus 2K plus 2K kuadrat plus 4K plus 1 ini ini kumpul ke jadi susun dulu yang pangkat 4 sama pangkat 4 pangkat 3 sama pangkat 3 ini ini emang emang C ini jalan ya ya dia gak katik jalan lain kita faktor ke gak baca katik faktor persekutuan disini kan jadi tinggal kita susun baik sebenarnya K kuadrat tambah 8K kuadrat tambah 2K kuadrat ditambah 2K tambah 4K tambah 1 nah ini kan yang susuku kan ini kita kurung ya berdasarkan pangkat dari variablenya yang K pangkat 3 sama K pangkat 3 koefisiennya 4 tambah 4 8 yang K kuadrat koefisiennya 1 tambah 8 9 9 tambah 2 11 yang K pangkat 1 2 sama 4 2 tambah 4 6 konstantannya 1 ini ini sama 2K pangkat 4 nah ini 11 iya sama sebenarnya sudah terbukti karena soal ini esai jadi harus kita salin ini oleh esai pokoknya kaget sama jadi dia terbukti paham lah terbayang lah ini 3 soalnya jadi intinya 3 langkah tadi kamu ikuti ikuti apa kendak dari soalnya 3 soalnya bayang lah kaget aneep cukup 3 soalnya salin cicil dikit dikit ya ada yang bingung aneep 3 soalnya yang ini lah yang paling panjang capek nyalin sama nonton cuman istilahnya caranya sama 3 caro itulah kan oh sama pak ya sama ya cuman panjang ini bayang ngefaktorkannya ini bayang iya iya apa lah ini salin berik dikit ya yalah jadilah dulu ya kita malam ini oh iya pagi senen lagi bela ya suajat wawes ganti fisika senen ke pelembang aneep pelembang oleh pelembang aneep emak lah di pelembang